Halo semua, kembali lagi channel Junior Gaming Jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2024 Pada gaya saya dimana cuy, hari ini akhirnya sesuatu hal ataupun seris Yang kita tunggu-tunggu yaitu career mode di MotoGP Europa PSGP Yang sudah dimuat menjadi season 2024 Setelah cuy, mengalami banyak pertimbangan dan juga beberapa hal yang belum sempat kita buat Jadi hari ini cuy, kita benar-benar sudah siap guys Soalnya cuy, tadi itu sudah gue edit semua Dari mulai kayak bacaan starting rate kemudian cuy Kemudian daripada rider championship dan juga ada rest-restri guys Sudah gue buat semua EI nya Jadi disitu guys, akan kita buat manual Soalnya kan balik lagi cuy, di game ini kan memang dari segi big snap itu Enggak menggunakan sekarang guys, masih menggunakan yang lalu jadi disini Kita tuh viewer, akan edit secara manual sebagus mungkin, sebaik mungkin Setelah itu guys, baru guys Akhirnya cuy, gue tuh menetapkan untuk memulai current ini Dan setelah kemarin cuy, beberapa opsi yang gue berikan Ternyata di tab komunitas Banyak sekali yang memilih tim gas-gas nekri racing Ya guys, ini juga kemarin udah gue sepil Dimana kita tuh kemarin sudah melakukan respetana Will cut, di situ kita telurnya Bersama, Yudiar Dengan nomor yang sudah kita tempel juga cuy Yaitu nomor 80 ya guys Jadi ya cuy, untuk tim karir mod kita ini Dari segi performance sih Memang dari sini, benar-benar masih kecil banget guys Kalian bisa perhatikan cuy, dari segi speednya Itu benar-benar kecil banget Dan juga akselerasinya cuy Masih lumayan daripada speednya Cuman, di sini bagusnya di pengereman Mungkin juga ya guys Oke cuy, di sini kita tuh Karena masih baru guys, masih rupit Jadi kita tuh akan gabung di tim ini Dan akan berjuang bersama Agusto Fernandes dan juga Pedro Acosta ya guys Langsung aja cuy, di sini kita menuju Keres perdanaannya Yaitu DGP Jerez ya guys Langsung aja di sini kita mulai guys Oke guys, ini dia untuk Starting grid di GV perdana Jerez Sepanyol Dimana cuy, Mark Marquez berhasil Beraih call position berbarangan Dengan ataupun disutur oleh Adiknya sendiri cuy, yaitu satu tim juga Alec Marquez guys Wow, di sini Duo Marquez Brother ini guys Berhasil mendapatkan position Sementara di sini cuy, di position ketiga Ada Marco Bezeki Disutur oleh Enebastaini Dan juga ada Pekobak Naya guys Wah, di sini cuy, ada Rima Raider Ducati di depan Sementara cuy, di sini Untuk Yudhiar Sayang sekali guys Berada di posisi Hampir bunci cuy Yaitu di posisi 19 ya guys Ya, it's okay lah guys Untuk dubur perdanaan ini cuy Kita berhasil mendapatkan Posisi 19 Setidaknya cuy Satu tingkat Di terakhir guys Di mana cuy, di sini kita tuh Di belakang Marini Dan di depan Miguel Oliveira ya guys Langsung aja cuy Di sini kita menuju Ke balapannya Oke guys Ini dia Rest perdanaan kita Cukup lumayan Oh, guilty di sini kita Setelah dari posisi Ke-15 Bahkan di sini guys Sudah di overtaking Lagi cuy Oleh Miguel Oliveira Mencoba kita slide Bicep Oke, kalian juga Kita inside line Bagus sekali Umum Overtaking Buka Marini Dan juga Raul Penandes Tapi kalian juga Raul Penandes Cukup balik Tapi kalian juga Kalian bisa lihat Oke, ini dia Oh, melepar guys Bener-bener kita Begali Kita ke video Untuk mengejar Oke, di pool bertana Ini cukup lumayan Terat bagi Biar tulang saja Di sini kita Kembali Paul Gantul Yes Rahasi Bumptaking Seorang Raul Penandes Bersama di sini Ada seorang Saka kena kegap Side by Oke, bagus sekali Bener-bener Oke, kita akan Overtaking Oke, sementara Waktu ini cuy Untuk pertama Masih ada seorang Mar Marquez Oke, cuy Mar Marquez Tadi memperoleh Qual position Di race kordana ini cuy Disusul oleh adiknya Ya, itu Alex Marquez Sementara depan kita cuy Disini ada Adiknya Margaro guys Oke, santai Ternyata cuy Dimainkan di mode FDVT Cukup lumayan Membuat Perhatian juga Yang bisa Apakah disini Sorry Kalau bisa Agak sedikit Berang-beranggis Masih Berubayan Bajar cuy Dengan motornya Ini Boleh berkembaren Tampaknya Udah cepat Ya, sebalik lagi Disini Oh, di depan kita Tampaknya cuy Ada Bekas Kita Nampaknya Di Ada Petro Agusta Coba cuy Kita akan Tolik sedikit Oke Di race pedana ini Cukup beneran aja Susah banget cuy Apa tuh Cari ini Apa tuh Cari Lifetime yang bagus Bener-bener aja Malam Rebar Bulu Tadi Oke Side by Kita Overtaking Seorang Agusto Venanis Dari Inside Lata Kali ini Di depan kita Ada Seorang Agusto Venanis Oke Tiga Rider Sanmori Kali ini Oke Disini Kita Overtaking Agusto Venanis Oke Tiga Rider Gagas Dan Kali Kali ini Kita akan Mencoba Untuk Overtaking Seorang Alec Venanis Oke Santai Disini Kita akan Mencoba Untuk Polgar Santai Disini Jangan Sampai Melayu Yes Bagus Sekali Oh Tapi Kali ini Terlalu Dalam Susah Bang Oke Kali ini Kembali Santai Disini Oke Kita akan Mencoba Lagi Santai Oke Ruki Oke Polgar Sebelagi Dari Posisi Ke Sebelah Apakah Masih Bisa Kita Menjar Lab Dua Kali ini Di depan Kita Ada Seorang Alec Coba Kita Polgar Pol Insight Kita Ambil Yes Bagus Sekali Kita Untuk Pertaking Alec Oke Sekali Kita Mencoba Polgar 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 Marquez Masih Di Pertama Sementara Ada Fabio Cortararo Ternyata Kira Fabio Cortararo Akan Menjadi Yang Namanya Ternyata Tidak Ternyata Disini Pertama Oleh Mar Marquez Ternyata Kita Benar 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 Di Post 90 Lagi Wah Susah Banget Cuk Ternyata Pesok Kena Tau Cuy Soalnya Di Balik Lagi Ini Masih Motor Awal Dari Segi Performans Di Disini Memang Sangat Jauh Sekali Jadi Mungkin Wajar Saja Jadi Disini Benar Benar Kita Tukai Relapse Aja Cuy Mulai Dari Satelit Kemudian Nanti Pindah Baru Nanti Kita Menuju Ketip Pindah Negesia Cuy Dan Kalian Nggak Bisa Lihat Kita Sudah Sain Bajar Dengan Seorang Fabio Contarano Oke Teraihan Banget Oke Kalian Biasa Disini Kita Akan Mencoba Untuk Sedikit Mensebutkan Lagi Supaya Lebih Enak Nonton Nonton Ya Walaupun Sedikit Bisa Juga Oke Kalian Kita Sudah Mau Protect Rider Dari Negesia Tadi Ada Seorang Fabio Coba Masuk Ke First Corner Bagus Sekali Tapi Tidak Oke Sampai Disini Oke Lone Breaking Takutnya Kita Kedalam Nah Itu Dia Terlalu Early Terlalu Light Breaking Malah Lembar Terlalu Light Breaking Kedalam Juga Benar Harus Sangat Beran Lagi Yang Notom Ini Dari Seki Kontroll Disini Benar Cipuk Lumayan Gara Terlalu Semud Jadi Gak Bisa Semud Oke Terlalu Semud Jadi Terlalu Mudah Dikendalikan Jadi Kadang-kadang Susah Semud Kanya Bisa Pol Gaspol Jack Miller Brad Binder Kita Block Hard Brad Binder Kembali Nyerang Kita Coba Untuk Pergerakan Dari Dread Binder Oke Bagus Kali Guys Perguluan Bagus 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 Seorang Dia Didebut Pernananya Bersama Buka Cui Kalian Lihat Nanti Kalau Kalian Perhatikan Cui Dari Starting Green Langsung Satu Halaman Gitu Aja Soalnya Belik Lagi Kalau Takutnya Kelamaan Soalnya Belik Lagi Setelah Balapan Ini Soalnya Belik Lagi Itu Video Terpisah Soalnya Guys Balik Lagi Cui Ini Kan Ke Afrik Snap Jadi Gue Harus Ngebuat Dulu Nampanya Ngeganti Baru Kita Bikin Secara Tampilan UI Cui Cui Setelah Setelah Selesai Baru Itu Bikin Apat Rekaman Suaranya Jadi Kalau Bikin Di Bagian Starting Gate Kemudian Di Bagian Range 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 Setelah Ada Peser Gap 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 ribut memang guys untuk membuat bikin dan lain-lain supaya lebih enak montonnya cuy supaya lebih kayak real gitu soalnya cepet lagi untuk membangun banyak nih guys kurang lebih cuy ada 19 rider sama kita 20 jadi disini guys yang ada itu ada 3 rider cuy yaitu Mavri Penyaleh dan Duo Team Pramak ternyata tidak ada guys yaitu Pranko Marvidele cuy dan juga Jorge Martin tidak ada di mod ini ya guys jadi tidak cuy ada 3 yang tidak ada Maverick, Jorge Martin dan juga ada Pranko Marvidele sebentar cuy disini kita adalah pembalap kedua punggung yang masuk di kelas MotoGP ini soalnya cepet lagi disini kan hanya 19 rider kayak tadi tidak bisa guys jadi oke tidak cuy kalau misalnya Jack Miller side by sekali ini masih coba disini yes agak sedikit ke sliding kali ini guys ya kembali cuy kita side by side bersama dengan RIVIAR oke kita akan mencoba untuk over taking tim pabrikan guys oke tidak cuy Jack Miller side by side bikin asafin oke tim satelit mengasafin tim oke tapi guys ya sekarang bisa lihat kembali Jack Miller akan mencoba untuk mengfight back dan kali ini guys ya kita terus kita block terus ataupun kita untuk pergerakan dari seorang Jack Miller kali ini guys ya mencoba untuk mencoba kelas sektor oke santai oh kali ini guys ya Jack Miller datang menyerang kali ini kembali pertarungan antara tim satelit dan juga tim pabrikan kembali tercinta guys antara Jack Miller versi kembali kali ini guys kita mencoba untuk memasuki yang namanya last corner oke kita tutup pergerakan dari seorang Jack Miller kita ambil-ambil pergerakannya guys dan kali ini guys yang menemukan ke last lap cuy ini adalah penentuan bagi seorang siar cuy yang akan mencoba untuk berlari disini guys ya oke itu dia oke sementara waktu ini cuy untuk yang di depan masih ada yang kapi rosi guys oh kapi rosi lagi gue malah baca ininya guys malah gak apa tuh ngebaca yang orang jalan cuy maksudnya cuy ada Mar Marquez ya guys ya Mar Marquez masih di posisi pertama ini guys ya wah betul-betul aja gitu guys kalau saja disini kita pol gas pol kembali oke di posisi ke 6 cuy masih mencoba kita disini guys mengejar oke ini guys jujur cuy untuk apa tuh untuk karemu kali ini nampaknya agak sedikit experience nya berbeda banget guys soalnya cuy balik lagi disini dari segi UI nya cuy sudah kita buat dari segi tampilan stinger dan juga apa tuh nomornya juga cuy kita buat sendiri ya guys jadi disini cuy apa tuh tipis-tipis aja cuma walaupun tipis guys wah bener-bener tangan-tangan penampak experience ya guys ya jadi disini cuy oke dan untuk nomornya sendiri guys ini gue tuh main di mod karemu ataupun dari nomornya MMP Gamer guys jadi disini cuy cuma nge-tip di bagian nomornya aja soalnya memang tidak ada nomornya jadi disini cuy gak enak kalau misalnya karena tidak ada nomor terus disini cuy sudah ada speaker di bagian belakang itu juga guys masih sekali dan juga sudah ada nomor di bagian helmnya ya guys ya itu dia cuy akhirnya disini final lap apakah kita masih bisa guys mengejar cuy di depan kita namanya disini ada pembalap ada pembalap dari membalap dari membalap dari membalap dari nomornya oke disini kita akan mengejar cuy namanya last sector oke apakah bisa guys oke dia cuy itu berperanak kita walau kita dari musik 19 guys oke dan ini dia guys final power cuy apakah kita bisa menover terlalu jauh terlalu jauh terlalu jauh yes tapi kali ini guys oh belum tentu belum tentu guys belum tentu cuy waduh tapi kali ini guys oke belum tentu aduh power aduh power aduh power aduh power tapi sayang sekali guys kita kalah power kita cuy dengan Enia Basdian ini kalau gak salah ini cuy eh Enia Basdian ini kayaknya tadi Pekobak Naya oke cuy oke guys sudah selesai perjuangan kita cuy di debut awal JR ini cuy dari posisi 19 di depan kita tadi ada Marini jadi 18 cuy oke di bagian tadi ada Miguel Ali Ferra jadi sudah cuy oke dari posisi 19 berakhir di posisi ke berapa tadi guys di posisi kedua eh kedua lagi ke 6 ya guys lumayan cuy untuk debut kita awal guys jadi langsung aja tanpa kurang lama disini kita menuju ke rest resultnya ya guys ya ya ini dia guys untuk rest result GPJ rest Spanyol ini cuy dimana ternyata Mark Marquez yang tadi meraih pole position guys berhasil cuy mempertahankan posisinya dan akhirnya keluar sebagai pemenang di kesempatan ataupun di rest perdana ini guys ya disuruh cuy oleh Alec Marquez yang tadi juga berada di posisi kedua dan ternyata guys disini juga cuy di posisi ketiga empat limanya sama ini guys sama starting rate tadi guys ya tidak ada perubahan cuy dimana disini ada Enia Basdian ini Baknaya dan ternyata guys ini cuy UDR keluar di posisi ke-6 di rest perdana ini guys ya lumayan cuy dari segi posisi kita memang masih jauh untuk menang guys balik lagi tadi kita tuh start juga jelek banget dari posisi ke-6 tapi ya is oke lah guys ya lumayan cuy di posisi ke-6 untuk terakhirnya guys sebentar cuy dibawah kita ada Jack Miller Brabinder Fabio Degonino ada Fabio Quartararo ada Aleclin Agustopena dan juga Pedro Acosta guys wah disini cuy ada dua rider dari gas-gas cuy yang tadi sempat kita over tank guys sementara cuy disini mereka itu beriringan juga ya guys sementara cuy banyak ada Alec Espargaro ada Juan Mir ada Yon Zarco Takenakagami Raul Penanes ada Ruka Marini dan juga ada Miguel Oliveira ya guys untuk kelasmen sementara langsung aja kita menuju eh maksudnya cuy untuk rest result kali ini cuy kita menuju ke kelasmen sementara yang kurang lebih juga sama ya disini tidak ada perubahan masih sama cuy seperti hasil balapan tadi soalnya memang ini masih rest berdana ya guys disini cuy Mark Marquez memucak ke kelasmen disini cuy untuk Yudiar di posisi ke 6 ya lumayan guys jadi sudah cuy untuk video kita pada semua ini kita akan bertemu lagi besok di video setelahnya guys jika kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe channel video bye bye